Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membicarakan antisipasi sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Pertemuan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 31 Maret 2023. Saat ini, Indonesia dibayangi ancaman sanksi dari FIFA, usai dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang semestinya digelar pada Mei mendatang. Jokowi meminta Erick untuk membuat peta besar persepak bolaan Indonesia dan berupaya agar Indonesia tetap menjadi bagian dari FIFA. Bapak Presiden menginstrusikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para ex-co yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginsurkan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Keputusan FIFA untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Biala Dunia U20 2023 dilakukan usai Presiden FIFA, Jani Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara FIFA mengungkapkan akan segera mengumumkan pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Biala Dunia U20 2023. Terkait sanksi bagi Indonesia, FIFA menyebut bahwa Indonesia terancam mendapat sanksi imbas dari pembatalan sebagai tuan rumah Biala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!